Kita beralih ke Jawa Tengah, sodara pihak gugus tugas memperpanjang masa penutupan rumah makan bufat di Kerobokan, Semarang. Ada tambahan 2 orang positif COVID-19 dari kluster rumah makan bufat, sehingga total yang terpapar mencapai 20 orang. Rumah makan bufat sedianya dibuka hari ini, tetapi penutupan akan diperpanjang hingga 18 September 2020. Swap tes atau tes usap yang dilakukan puskesmasa tempat menghasilkan. Dari 30 orang yang diperiksa, 18 diantaranya positif COVID-19. Dengan adanya penambahan 2 kasus positif, saat ini total terpapar COVID-19 di kluster rumah makan bufat mencapai 20 orang. Manggil yang kemarin belum kesuap, akhirnya dibawa ke rumah dia disuap. Hasilnya tambahan 2 itu positif, termasuk Mas Teguh kemarin yang kepala manajernya itu positif. Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kota Semarang, Heverieta Gunaryanti, menyatakan kluster rumah makan bufat memberikan gambaran bahwa COVID-19 bisa terjadi di mana saja. Heverieta menyatakan kluster penyebaran COVID-19 ini kini semakin meluas. Tak hanya di lingkungan perumahan atau perkantoran, tetapi penyebarannya meluas hingga ke rumah makan. Gugus Tugas COVID-19 meminta agar pengusaha kuliner memperhatikan bagaimana proses hingga pelayanan pada konsumen. Sekarang ini klusternya berpindah. Yang awalnya dulu kluster di perumahan, kemudian di industri, keluarga, ini ternyata juga di kuliner. Sehingga kami menghimbau pada masyarakat selaku usaha untuk hati-hati di dalam berjualan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan pembatasan-pembatasan pada saat melayani pembeli. Dan untuk informasi terkini sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Ganjar, tentunya ini menjadi kekhawatiran kita bersama ketika kuliner menjadi kluster baru COVID-19. Dan ini terjadi di wilayah Anda, Pak Ganjar, tanggapan ya? Ya, ada dua yang dirawat di rumah sakit dan 18 di Solopi Pandiri. Ini bagian dari cara kita menangani yang pertama ketika kemarin ada pembatasan kegiatan masyarakat oleh Pak Wali Kota Semarang. Tampaknya memang belum terlalu efektif. Maka kemudian peningkatan yang di Kota Semarang menjadi cukup tinggi. Jadi, meskipun Pak Wali Kota mengelombokkan menjadi dua. Satu, yang dari orang Semarang, kota Semarang sendiri. Yang dua adalah pasien yang dikirim. Nah, ini soal data. Yang berikutnya, setelah itu kita laksanakan nampak-nampaknya. Kemarin agak sedikit, soal biar kita buka dimana-mana. Maka kemudian seolah sudah bisa. Nah, hari ini momentum yang bagus buat saya. Ya, buat kami yang ada di Jawa Tengah kata, 25 Agustus kita mulai melakukan penegasan hukum serta. Sepertinya dengan adanya kejadian masyarakat di rumah matang ini, menjadi koreksi buat kita. Tak hanya lebih kita tinggikan. Tidak hanya kontroli untuk melakukan penegasan hukum, tapi menata kembali seluruh perkantoran, industri, termasuk rumah, makan, pasar, agar kita tinggalkan. Tidak cukup hanya mengingatkan, tapi mesti diatur layout-nya atau tutup. Iya, Pak Ganjar. Seperti yang Anda katakan tadi, tak hanya protokol kesehatan yang wajib diterapkan. Tapi yang paling penting di sini untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah pemantauan yang maksimal. Tak hanya bagi warga, tapi juga pelaku usaha. Lantas bagaimana sebenarnya rumah makan bufat ini bisa menjadi kelas terbaru di Semarang, Pak Ganjar? Sangat mungkin sekali orang keluar masuk tidak hanya di rumah makan, saya mengingatkan ya. Artinya pemantauannya belum maksimal, Pak Ganjar? Oh, tidak akan pernah maksimal. Dimanapun di seluruh dunia ini tidak akan pernah maksimal. Karena mengontrol individu itu tidak cukup mudah. Maka yang mesti dilakukan adalah membangun kesadaran dari masyarakat untuk mereka mau melakukan tindakan ini. Maka saya katakan tadi, mulai 25 Agus itu kita lakukan penegasan hukum. Sepertinya sekitar frekuensinya atau frekuensinya mesti kita tingkatkan. Tapi tidak cukup dengan itu saja. Maka barusan juga tadi saya kontak dengan Ibu Wakil Wali Kota, dengan Pak Wali Kota. Ini sepertinya mesti kita gerakan yang saya katakan tadi menata daerah itu. Umbama sektornya rumah makan, dari sektor industri, mall, perkantoran, dan sebagainya. Kalau kemudian mereka tidak mampu ditutup saja. Jadi kalau kita melihat, mohon maaf, warung-warung semacam ini kan duduknya jauh tak kesan. Maka mesti ada patroli dari dinas perdagangan, perindustrian, atau yang menangani soal ini untuk kita lakukan patroli. Kemudian kalau kita ketawarkan satu saja hukumannya. Kamu perbaiki atau ditutup, begitu saja. Maka tindakan ini akan bisa mencegah lebih banyak lagi. Ini terseran saja, Mbak, ketika kemarin kelonggaran itu kita buka, masyarakat menganggap tidak perlu beradaptasi karena sudah normal. Sehingga orang-orang tidak perlu menggunakan cara-cara baru, utama selalu jaga jarak, pakai masker, itu kemudian menjadi apa ya? Sekarang itulah yang saya kira perlu menjadi perhatian kita lebih serius. Ya, jika memang ada kemungkinan tindakan, penutupan usaha, artinya penegakan hukum akan lebih diperketat. Lantas Pak Ganjar, akankah ada kebijakan baru yang akan Anda ambil mengingat kasus ini? Oh ada, sebenarnya dengan kota Semarang yang masih terus merah, maka pembatasan kegiatan masyarakat yang dulu pernah dilakukan, sepertinya mesti dilakukan kembali. Seumpama jam malam diperlakukan, terus kemudian patroli. Patroli kan belum pernah terjadi, patroli kurang-kurang intens. Maka kalau hari ini kita mesti meningkatkan lebih ketat lagi, khusus untuk kota Semarang, maka tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota, Pemprov siap bantu, nanti kita minta bantuan kepolisian, kita minta bantuan PSI dibutuh untuk kita bareng-bareng bergerak. Di samping tentu yang melit adalah Pak Pol PP. Nah kita bisa gerakkan juga civil society untuk bisa melakukan jogok kerja, menjaga tempat kerja masing-masing, antara lain termasuk warung-wareng. Kami tadi komunikasi dengan pusat, komunikasi dengan Pemda DKI, karena ini ada kaitannya dengan semua yang mau kita ambil keputusannya, agar semua nanti menjadi sinkron. Kenapa kok Jawa Tengah urusannya dengan DKI jauh banget? Karena masyarakat Jawa Tengah juga banyak di sana. Kita nggak pernah tahu siapa yang datang membawa ke sini atau dari sini membawa ke sana, di mana di tempatnya, itu yang hari ini kontrolnya sepertinya memang harus tidak terkepat. Ya, ya, kontrol dan patroli. Pak Ganjar, sejumlah provinsi di Indonesia kini memang menempati urutan teratas penyebaran COVID-19. Bahkan beberapa di antaranya, grafiknya ini terus meningkat. Mungkin bisa kita sebut saja Jakarta yang terus meningkat. Selaku Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, akankah ada kebijakan yang mungkin berbeda untuk menghindari hal serupa terjadi di wilayah Anda? Semua daerah yang melakukan tes intensif terus-menerus pasti akan meningkat. Saya akan pastikan. Jawa Tengah ini akan meningkat terus-menerus karena sekarang kawan-kawan di kabupaten kota yang kemarin targetnya belum bisa memenuhi, maka kita dorong untuk bisa memenuhi target untuk merasang testing. Dan itu kalau akumulasi pasti akan meningkat. Jangan usah khawatir, jangan usah takut, kita terus. Agar kita tahu pergerakan, agar kita mau persebaran, sehingga treatmentnya nggak keliru. Namun, Mbak, antisipasi betul mesti kita lakukan. Umpama, berapa jumlah tempat tidur. Sampai dengan hari ini, persore tadi saya kontrol, kita masih sekitar 40 sekian persen, masih kosong. Beberapa gedung-gedung yang kita siapkan untuk isolasi mandiri dan sebagainya, belum ditempat. Kita juga akan bicara lagi bagaimana improvement kita dalam konteks kalau biasanya orang isolasi mandiri di rumah, biasanya nggak disiplin, mohon maaf. Kalau isolasi mandiri di rumah, tanpa mengurangi rasa hormat saya rumahnya seperti apa. Nah, kalau mereka dalam, mohon maaf, garis kemiskinan, pasti rumahnya dekat mana-mana, dekat tempat tidurnya, dekat kamar mandi, dekat dengan dapur dan semua hanya satu ruangan saja, maka ini artinya tidak bisa bear home. Maka sebenarnya kita bisa bekerjasama dengan hotel, katanya. Nah, negara bekerjasama dengan hotel, botanya kita pakai untuk isolasi mandiri, sehingga kontrolnya jauh lebih bisa ketat. Ini beberapa yang kemarin kita melakukan improvement. Tapi satu yang paling penting, Pak, sekarang mengoptimalkan kas itu menjadi penting. Tunggak labnya siap, surveilannya siap, dan kami, ada satu yang kita gerakkan, tapi belum optimal kami lakukan, yaitu menggerakkan ke online kita yang namanya Puskesmas. Kalau Puskesmas ini punya team surveillance, sebenarnya itu jauh lebih dekat. Cuman kami tidak mau mereka berisiko tinggi, paka kemudian, kemarin saya ngogor dengan beberapa aktor yang ada di Puskesmas, mereka mesti kita protek dengan peralatan yang cukup agar mereka bergerakannya juga akan lebih leluasa. Ini beberapa yang coba kita lakukan di Jawa Tengah. Ya, ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih, Pak Ganjar.